. Ratusan orang mengantri di luar sebuah rumah sakit darurat, tepat di sebelah kuil Maya Devi, tempat sang Buddha dilahirkan lebih dari 2.600 tahun lalu. Para biksu Buddha berjubah warna kuning-kunyit, petani tua, dan ibu rumah tangga tidak keberatan mengantri. Ahli bedah mata terkenal di negara itu, Dr. Sandu Kruit, siap mengobati mereka. Sementara di Rumah Sakit Mata Sementara di Lumbini, sekitar 288 km dari Ibu Kota Nepal, Katmandu, hampir 400 pasien menjalani operasi katarak hanya dalam 3 hari. Sebagian besar warga miskin di Nepal memperoleh manfaat dari operasi yang dilakukan oleh Dr. Sandu. Dia menirikan Tilganga Institute of Ophthalmology di Katmandu pada tahun 1994, dan secara teratur mengunjungi desa-desa terpencil di pegunungan dan dataran rendah negara Himalaya itu. Saat berkunjung, Dr. Ruit membawa serta tim ahli dan peralatan, sehingga dapat melangsungkan operasi di desa-desa yang dikunjungi. Sedangkan salah seorang pasien lainnya, Rama Dari, seorang ibu rumah tangga, memiliki pandangan serupa mengenai Dr. Ruit. Ruit telah melakukan lebih dari 130 ribu operasi katarak. Dalam 5 tahun ke depan, dia menargetkan 500 ribu operasi. Tidak hanya di Nepal, tetapi juga di banyak negara lainnya. Target utamanya adalah membuat operasi katarak dengan biaya terjangkau dan mudah diakses di Nepal. Biaya operasi rata-rata yang ditawarkan Ruit sekitar 100 dolar Amerika, atau sekitar 1,4 juta rupiah. Operasi ini gratis bagi mereka yang tidak mampu. Terima kasih telah menonton!